Kronologi pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh suami kepada istrinya di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Diketahui, pelaku berinisial TSTG membunuh dan memutilasi jasad istrinya sendiri. Bahkan, potongan dagingnya sempat ditawarkan kepada warga setempat hingga ketua RT. Pihak kepolisian pun telah mengamankan pelaku dan akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku TS. Iya, tentunya kami akan melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada pelaku. Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni dokter kejiwaan dan psikiater, kata Kapolres Ciamis, HKBP Akmal di lokasi kejadian, Jumat, 3 Mei 2024, dilansir tribunjabar.id. Peristiwa yang menghebohkan warga Ciamis ini terjadi pada Jumat 3 Mei 2024 pagi, sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berada di Blok Cimeong, Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Ciamis. Di mana ada seorang suami yang tega membunuh dan melakukan mutilasi ke istrinya. Pelaku sebelumnya melakukan pemukulan menggunakan balok kepada korban. Saat korban kesakitan, pelaku berinisial TS berlari ke rumahnya untuk mengambil pisau dan membunuh korban. Pria berusia 40 tahun ini, bahkan sempat menawarkan daging istrinya kepada warga hingga RT setempat. Saya ditawari daging di baskom, daging disayat-sayat begitu, katanya, Jumat. Yoyo mengaku ketakutan, apalagi saat itu pelaku masih membawa senjata tajam. Saya mau nolongin, cuma saya takut, dia masih bawa pisau. Saya tinggal langsung saya lari ke polisi, cerita Yoyo. Setelah pihak kepolisian mengetahui hal tersebut, pelaku langsung diamankan di Polsek Rancah. Pelaku lantas dibawa ke Polres Ciamis. Kapolres Ciamis mengatakan, pelaku terlihat shock dan bila dilihat secara kejiwaan sepertinya masih labil atau reaktif. Ada pun jasad korban yang sudah terpotong-potong dibawa ke RSUD Ciamis untuk diautopsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!